Halo guys, selamat datang di channel gue TheScooserGaming dan kali ini gue akan bahas mengenai si Lan oke tentang statusnya sebelumnya mari kita bertemukan dengan cara klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya menjadi lebih baik jadi yang mau gue sampaikan disini adalah Lan itu adalah karakter yang nantinya akan muncul duluan di versi CN Tower of Fantasy nah gue udah dapet ya untuk startnya ini bersumber dari Bilibili cuy nah hop dari sini dulu ya dia kalau misalnya menurut data disini bintang 6 oke dan untuk tipe dia beneran dia tanker dan tipe flame nah hal yang menarik adalah bahwa untuk setternya ini SS cuy ya double S itu 15,8 dan untuk charge nya A itu 8 ini 15,8 ya itu tinggi banget ya pertanyaannya adalah apakah A0 nanti akan 15,8 juga untuk setternya jawabannya gue tidak tahu mengingat karena ada beberapa char yang kalau misalnya bintangnya naik itu justru makin setternya naik contoh King sama Meryl oke mungkin akan gue jelaskan sedikit ya jadi kalau misalnya kalian lihat ya ini untuk Meryl gue untuk Meryl gue aja itu untuk bintang 3 nya ya itu setternya 13,8 dan kalau misalnya udah full kalau gak salah udah SS ya udah 16 kalau gak salah ya kalau dikoreksi ya karena gue melihat play player di server gue kurang lebih kalau bintang 6 16 sedangkan kalau misalnya kita lihat ya untuk normalnya untuk normalnya Meryl itu setternya 12 oke jadi seperti itu semakin bintangnya naik semakin meningkatkan setter ya walaupun tidak ada juga karakter yang tidak naik-naik setternya contoh si sakifua ini ya dia 13,9 ya kalau misalnya di gue udah bintang 6 pun masih 13,9 nah karakter kedua yang mengalami perubahan ketika bintangnya naik ya setternya adalah King untuk King ini nah kita lihat kalau misalnya dari A0 itu 12,5 tapi kalau misalnya kita sudah minimal A1 ya kalau gak salah si King itu udah sampai 14,3 ya kemungkinan untuk yang disini itu bintang 6 antara naik karena bintangnya ya atau emang dari awal dia udah 15,8 ini sangat tinggi loh cuy ini untuk setter bakalan cepat seharusnya ya jadi seperti itu nah lalu yang kedua kita bahas tentang base statnya untuk base statnya ini kalau misalnya kita lihat ya baik-baik itu ada attack ada resistance ada health jadi kalau misalnya kalian ninja critical menurut gue kurang tepat untuk weapon ini ke depannya bang kalau misalnya untuk apa namanya weapon ini apakah ada perubahan di global jawabannya tidak tahu kemungkinan besar ya ya gue gak mau bilang di nerf lagi ya gue bilang berubah aja dan udah bosen dengan kata nerf cuy oke jadi kurang lebih seperti itu kalau misalnya kita lihat di menit-menit terakhir ini ada data semacam apa namanya matrixnya cuy jadi seperti itu dan gue minta maaf ya untuk keterangan keterangan yang ada disini kemampuannya advancementnya dan lain-lain gue belum bisa kasih ke kalian tunggu dari situs aja tower.adfantasy.info yang gue pakai sekarang ini nah dari sini sumbernya oke semoga aja cepat keluar jadi kita bisa bahas kurang lebih seperti itu guys oke thank you banget buat kalian yang nonton dan semoga konten gue ini bermanfaat untuk kalian silahkan like silahkan komen kalau ada pertanyaan silahkan subscribe see you in next video terima kasih bye